Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Ternyata sama macetnya Bahkan tadi sore kita berduka Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Tadi waktu saya mau khutbah Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 menyangkut hukukul adami hak sesama manusia Allah belum bukakan pintu toa sebelum kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan hati-hati hukukul adami itu di akhirat berat nyaklok tanah tetangga hukukul adami berat hisapnya di akhirat nyaklok tanah tetangga ada di kampung masjid yang kayak begitu ada? mana dia orangnya? ulang maulid nukar sendal sama yang bagusan mudah-mudahan di kampung masjid gak ada yang kayak begitu di kampung sebelah banyak tuh yang kayak begitu tuh pulang ngaji ngincer nyari sendal yang paling bagus ditukar hukukul adami di kampung sebelah banyak yang kayak begitu tuh pas saya tanya orangnya katanya pindahan dari kampung masjid kalau punya salah kepada Allah mintalah ampun langsung tapi kalau menyangkut hukukul adami maka Allah baru akan membukakan pintu toba setelah kita minta maaf kepada orang yang kita zolimi bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai agama memberikan tuntunan semua kita yang namanya manusia pasti pernah berbuat salah dan dosa ikuti kesalahanmu itu dengan memperbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala saudara nih kita maulin mudah-mudahan ini bukti cinta kita kepada baginda nabi amin maka mulai saat ini dan seterusnya daripada lisan kita ngomongin orang daripada lisan kita fitnah orang daripada lisan kita diam gak ngapa-ngapain dawamkan solawat dawamkan zikir dawamkan istighfar keutamaannya luar biasa ringan dalam ucapan tapi berat dalam timbangan karena itu ikuti setiap perbuatan salah dan dosa dengan istighfar tidak ada kesalahan yang besar kalau kita hantam dengan istighfar lama-lama hilang tapi tidak ada dosa kecil yang kita diamkan kita lakukan terus menerus tanpa dibarengi dan diiringi dengan istighfar dia akan numpuk terus agama sudah memberikan tuntunan kepada kita ikuti kesalahan dengan istighfar dan mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala celaka orang yang dalam satu tahun dia tidak pernah mau ingat-ingat kesalahan dan dosa-dosanya Nabi mengucap amin yang kedua malaikat jibril berdoa celaka lah manusia yang ketika namamu disebut Muhammad dia tidak mau baca sholawat kepada dirimu Nabi mengucap amin semua kita pasti di akhirat akan mengharap shafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul betul tapi celaka orang yang ketika nama Nabi disebut dia tidak mau baca sholawat bagaimana mungkin di akhirat mendapat shafaat kalau hidup di dunia nama Nabi disebut cuek bebek cuek bebek ngerti cuek bebek diam aja tidak mau baca sholawat padahal seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Allah karena nur baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan bahkan dalam satu riwayat menceritakan begini saudara ketika Nabi Adam tinggal di sorga fasilitas fasilitas serba ada mau apaan aja bisa sorga fasilitasnya komplit apa saja ada di sorga tapi Nabi Adam iseng kenapa iseng karena sendirian sama juga begini saudara tinggal di Jakarta apaan aja yang di Jakarta punya saudara Istana Merdeka punya saudara Monas punya saudara Ancol punya saudara GBK punya saudara apa saja yang ada di Jakarta saudara yang punya enak apa enggak tapi saudara tinggal di Jakarta sendirian saya tanya enak apa enggak Nabi Adam tinggal di sorga fasilitas serba komplit apa saja ada tapi karena sendirian iseng Allah mahatau hambanya diciptakanlah Siti Hawa jenisnya berbeda dengan Nabi Adam Siti Hawa seorang perempuan begitu Siti Hawa tercipta Nabi Adam mau main megang aja tuh sifat laki-laki begitu tuh enggak boleh lihat jidat licin kagak boleh lihat jidat licin mau mencak kelajar kata Allah eh Adam jangan main pegang sembarangan kalau kamu pengen hawa halal jadi milik kamu bayar maharnya kata Nabi Adam Ya Allah dengan apa saya membayar mahar Siti Hawa kata Allah antusulia ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orangnya belum dilahirkan ke alam dunia tapi Nabi Adam mahar dengan Ibu Hawa membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam celaka Muhammad yang ketika orang mendengar namamu disebut dia gak mau baca salawat kepada dirimu Bapak Ibu saudara-saudara semua kita ini hutang jasa teramat besar kepada baginda Nabi dan perlu diketahui cintanya Nabi kepada kita ini gak diragukan lagi jangan pernah menyaksikan cintanya Nabi kepada kita umat dan rakyat lihatlah sejarah tidak ada seorang pemimpin pun di dunia ini yang cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa bukti kecintaan Nabi kepada kita pertama untuk ukuran orang kampung masjid Nabi itu hidupnya sederhana rumahnya kecil tidurnya di atas pelepah daun korma kadang-kadang berbekas di pipinya yang mulia ya Allah saudara bisa bayangkan sayidul mursalin hotamun nabiin om hulu para nabi dan rasul rumahnya kecil tidurnya geletak beralaskan daun korma berbekas di pipinya yang mulia Allahumma salli wa salli wa barik sarapan paginya seteguk air zam-zam sekotong roti kadang-kadang satu dua butir korma dalam kondisi yang demikian sederhana Allah nawarin bantuan Muhammad kamu mau apa ngomong aja asal bisa membuat hati kamu senang apapun yang kamu mau aku berikan yang penting bisa membuat hati kamu senang mau apa Muhammad ngomong aja mau harta yang banyak ngomong mau jabatan tinggi ngomong mau pangkat yang luas ngomong ya lu terusin aja diri lah semua itu aku berikan asal bisa membuat hati kamu senang Muhammad mau apa bilang saja dapat tawaran kayak begini dari Allah Nabi gak gelap mata saudara Allah Allah yang dikatakan oleh baginda Nabi setelah mendapat tawaran begini dari Allah Allah izan ya Allah kalau memang demikian ya Allah apalah artinya jabatan tinggi harta yang banyak pangkat yang luas itu tidak mampu menyenangkan hati saya selama masih ada satu saja umat saya yang ketinggalan di neraka walhasil Nabi lebih mementingkan umat dan rakyat hidup sederhana daripada hidup mewah bergelimang harta pangkat dan jabatan sekarang ada gak pemimpin model begitu yang kedua bukti cinta Nabi kepada kita ketika di akhir hayat sebelum ruh keluar dari jasa tiga kalimat yang terucap dari bibir mulia baginda Nabi yang didengar oleh Sayyidah Fatimah putri tercinta beliau apa itu asolat asolat dirikan sholat anisa itakun nisa wanita lindungi hormati muliakan wanita yang ketiga umati umati lihat sejarah seorang suami di akhir hayat Nabi gak manggilin nama istrinya sebagai seorang bapak di akhir hayat Nabi gak manggilin anak semata wayangnya Sayyidah Fatimah sebagai seorang kakek di akhir hayat Nabi gak manggilin cucu tercinta Hasan dan Hussein tapi di akhir hayat sebelum ruh keluar dari jasad kalimat yang keluar dari bibir mulia baginda Nabi umati umati kita semua umat Rasulullah salallahu alaihi wassalam diriwayatkan malaikat Jibril dan malaikat Israel sebelum ruh baginda Nabi dicabut kedua malaikat ini hadir datang biiznillah ala suratil insan dengan izin Allah dua malaikat ini turun menemui baginda Nabi dengan menyerupai manusia Nabi tahu sebelah kanan malaikat Jibril sebelah kiri malaikat Israel Nabi berkata kepada malaikat Jibril Jibril ajal saya sudah dekat iya Muhammad ajalmu sudah dekat kalau memang ajal saya sudah dekat Jibril akbirni mali inda Allah minal karoma Jibril kasih tahu kemuliaan apa yang akan saya dapat begitu saya menghadap kekasih saya Allah subhanahu wa ta'ala kata malaikat Jibril gak usah khawatir Muhammad pintu-pintu langit sudah terbuka malaikat sudah berdiri menunggu dan siap menyambut kedatangan rohmu yang suci gak usah khawatir Muhammad kata baginda Alhamdulillah kalau pintu langit sudah terbuka malaikat sudah siap menunggu dan menyambut kedatangan saya Alhamdulillah tapi kemuliaan yang saya maksud bukan itu Jibril bukan itu loh yang kamu maksud bagaimana Muhammad iyalah kalau saya pintu langit sudah terbuka malaikat sudah menunggu Alhamdulillah tapi yang saya maksud umat saya bagaimana Jibril umat saya umat kamu yang mana Muhammad yang di kampung masjid setengah dua belas masih bikin maulid itu mereka bagaimana kita ini yang ditanyain umat saya yang di kampung masjid setengah dua belas malam mana keujanan masih bikin maulid itu mereka bagaimana Jibril kata malaikat Jibril oh orang-orang kampung masjid oh gak usah khawatir Muhammad Allah sudah memberikan jaminan Alhamdulillah Allah sudah menjamin dalam hadis kutsi baginda Nabi menyatakan ini haram tuljana ta'ala sairil umam hatta tadhulaha umatuka Muhammad sorga diharamkan dimasuki umat-umat lain sebelum umatmu Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya Alhamdulillah inilah bukti kecintaan baginda Nabi kepada kita maka pantas kalau kemudian malaikat Jibril berdoa celaka lah orang yang ketika nama Muhammad disebut dia tidak pernah baca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad salam salam dua yang ketiga yang terakhir doa malaikat Jibril celakalah manusia yang tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya malaikat Jibril doa kayak gini celakalah orang yang tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya Nabi ngucap amin saudara tiap kita ini anak dari ibu dan bapak kita betul atau tidak perjuangan dan pengorbanan ibu bapak kita tidak akan bisa kita balas budi baiknya dunia dan seisi alam ini kalau kita serahkan untuk membayar balas budi orang tua kita tidak bakalan bisa apa yang kita nikmati sekarang apa yang kita punya sekarang wasilahnya tidak lain adalah perjuangan dan pengorbanan dari orang-orang tua kita bapak kita perjuangan dan pengorbanannya luar biasa tidak mengenal letih tidak mengenal lelah siang kepanasan malam kedinginan hujan ya kehujanan demi apa mengais rejeki demi kita anak-anaknya betul atau tidak bapak kita itu saudara lebih sering menahan rasa lapar yang penting anak-anaknya pada kenyang pengorbanan dan perjuangannya sungguh luar biasa ibu kita tadi K. Anom sudah menyampaikan pengorbanan seorang ibu jasa keduanya andai kata dunia dan seisinya kita kasih mereka tidak akan cukup untuk membayar balas budi mereka karena itu buat saudara yang orang tuanya masih ada teruslah berbakti kepada keduanya buat kita yang orang tuanya sudah tidak ada tidak menutup pintu agar kita terus berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia bagaimana cara berbakti seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia kirimkan mereka doa dan kirimkan mereka pahala khususnya pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia tidak mengurangi pahala kita pahala sedekah yang kita lakukan niatkan khusus buat orang-orang tertua tercinta yang sudah diada saya yakin seyakin yakinnya pahala yang kita kirimkan khusus sedekah buat orang tua kita sampai saya ingin tutup dengan sebuah riwayat bersumber disadur dari kitab As'adur Rafiq sarah dari kitab Sulamu Taufiq dulu ada seorang ibu ditinggal mati anak gadis semata wayangnya karena punya anak gadis cuma semata wayang ini ibu tiap hari kepikiran makan gak enak tidur gak nyenyak tiap hari selalu terbayang wajah anak gadis semata wayangnya dateng ini ibu ke imam Hasan Al-Basri konsultasi Tuhan saya saya punya anak gadis semata wayang belum lama meninggal saya kangen banget sama anak gadis semata wayang saya Tuhan saya berikan saya amalan supaya saya bisa ketemu sama anak gadis saya tersebut kata Imam Hasan Al-Basri Ibu nanti malam selesai sholat isah sholat sunah empat rokat terus baca sholawat sampai ibu tidur dikerjakan amalan ini oleh ibu tersebut tidur itu ibu dalam tidur ibu itu mimpi ketemu anak gadisnya yang semata wayang rindu berhari-hari terpendam terbayar sudah dalam mimpi si ibu ketemu sama anak gadis semata wayangnya tapi untung tak dapat dirai malam tak dapat ditolak dalam mimpi si ibu ini melihat anak gadis semata wayangnya sedang sedisiksa di dalam kubur hati orang tua mana yang sanggup melihat anaknya tersiksa betul apa enggak sontak ibu ini bangun mendusin istighfar astagfirullah pagi pagi benar selesai sholat subuh ini ibu pergi menemui imam hasan al-basri Tuhan semalam saya ngerjain amalan Tuhan sampai saya tidur Alhamdulillah dalam tidur saya mimpi ketemu anak gadis saya tapi kenapa anak gadis saya sedang diazab di dalam kuburnya Tuhan berikan saya amalan saya harus berbuat apa mudah-mudahan dengan perbuatan itu anak saya siksa kuburnya dapat dikurangi oleh Allah kata imam hasan al-basri ibu sedekah pahala sedekah ibu niatkan kirim buat anak gadis ibu yang sudah meninggal dunia ibu punya tenaga sedekahkan tenaga ibu ibu punya makanan sedekahkan makanan ibu ibu punya ilmu sedekahkan ilmu ibu ibu punya uang sedekahkan uang ibu sesuai batas kemampuan niatkan kepala sedekah itu kirim buat anak gadis ibu yang sudah meninggal dunia pulang ni ibu hari berganti datang minggu minggu pergi berganti dengan bulan ni ibu gak datang datang lagi ke rumah imam hasan al-basri satu malam imam hasan al-basri tidur dalam tidur beliau ngimpi ngeliat gadis cantik demplon semok bohai apalagi itu ha gebo ngeliat gadis cantik jenita berdiri di depan bangunan megah dan mewah memakai mahkota berlapiskan emas bertaktakan berlian mutiara cantik bukan main berdiri di depan gedung megah mahkota kagum imam hasan al-basri luar biasa lagi kagum kagumnya tuh perempuan datang maranin imam hasan al-basri gelagapan oh kalau perempuan cakep kata ulama kata kita pak kita kalau diparanin perempuan cakep kan gelagapan benar kalau yang maranin nenek gampang ngaling imam hasan al-basri lagi kagum kagumnya tuh perempuan datang maranin tuan saya kenal gak sama saya kata imam hasan al-basri saya gak kenal sama kamu tuan saya ketahuilah beberapa hari lalu datang seorang ibu minta amalan tuan saya berikan sedekah pahala sedekah kirimkan buat anak gadisnya yang sudah meninggal untuk ibu saya tuan saya ibu saya pernah melakukan sedekah pahala sedekah dikirimkan buat saya alhamdulillah wasilah sedekah yang dilakukan ibu saya pahalanya dikirimkan buat saya mampu membuka pintu rahmat Allah saya mendapat nikmat kubur saudara buat kita yang orang tua kita sudah meninggal dunia bukan tertutup pintu berbakti kepada mereka berdua kirimkan doa kirimkan pahala khususnya sedekah niatkan buat mereka dan mudah-mudahan itu menjadi wasilah terbukanya pintu rahmat dari Allah dan mudah-mudahan orang-orang tua kita yang sudah berkalang dengan tanah mereka mendapat nikmat kubur mari sama-sama kita baca suratul fatihah mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah amin orang-orang tua kita guru-guru kita keluarga kita yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan mereka ditempatkan pada tempat yang sebaik-baiknya mendapat nikmat kubur amin kita diberikan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmat dikaruniakan kita keturunan yang soleh dan soleha dan yang terpenting mudah-mudahan kehadiran kita malam ini bukti dari kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w dan kelak di yaumil akhir kita semua mendapat safaat dari beliau ini saja yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaat lebih kurang saya mohon maaf wallahul muafiq ila kuwami tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah bersama-sama kita dengarkan tausia yang sudah disampaikan oleh guru kita yaitu kaya-kaya pikir haikam yaitu kaya-kaya jangan kemana-mana tetap ikuti di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati